Apa kabar pak assalamualaikum alhamdulillah waalaikumsalam warahmatullah Waduh baik-baik bapak takutnya lawan dia Oke Saat pertama kalulu A'udhu binlahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fi Innallah la yukliful mi'ad Saat apa? Innalladhina kafarulan tughni'anhum amwaluhum wala'auladuhum Wala'auladuhum minallahi syai'a Wa'ulai'kahum waqudunnar Ya betul Luar biasa Satu poin untuk The Sofa Amis pahul Kayaknya tunjuk tangan aja dulu pisangkal nomor dua Siap Pertanyaan kedua Alladhina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana waqina' azabannar Desofwa Al-sabirina wa'al-sadiqina wa'al-qanitina wa'al-munfiqin Wa'al-munfiqina wa'al-mustawfirina bi'al-asab Desofwa betul Dua poin untuk Desofwa Karena sudah dua kosong kembali soal ketiga kali ini untuk Bapak Miss Bahul Inna allaha asfafa Adama wa Nuhan wa'ala Ibrahima 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 ala Al-'Alamin Jawabannya betul. Betul, luar biasa. Inilah dia skor tanah untuk berkat 2-1 untuk The Sofa. Bapak luar biasa. 12 Juz hafalan. Punya prestasi. Yang pertama adalah juara 1, Hafid 10 Juz. Tingkat TNI Angkatan Laut 2015. Kemudian juara 2, Hafid 10 Juz. Tingkat TNI Polri 2015. Saya tertarik sekali ketika beliau membaca kemudian dia beranti bisa memberikan haknya tanwin. Kemudian huruf ayn dan tidak ada guna sama sekali karena disini hukumnya izhar. Jadi luar biasa. mantap. Subhanallah. Lalu di safwa, sedikit aja ketika dia membaca Wal Mustaghfirina Bil Ashar, boleh? Wal Mustaghfirina Bil Ashar. Ra'anya mana? Wal Mustaghfirina Bil Ashar. Boleh itu buat tangan untuk si Ali Jawer. Sedangkan lanjut. Habi Amir Faiz Sulfat, silakan. Ya. Ada lima akhlak Qur'an dari surah Ali Umron, nomor 16 tadi itu. Pertama, seorang ahl Qur'an, dia punya sifat sabar. Karena menjaga Qur'an ini sulit. Ahlak kedua adalah jujur. Jadi seorang ahl Qur'an tidak boleh berdusta. Yang ketiga, dia ahli ibadah. Yang keempat adalah dia suka berinfak. Terus yang terakhir adalah dia suka selalu banyak istighfar. Terutama di waktu pagi. Wal Mustaghfirina Bil Ashar. Tepuk tangan untuk dewan juri kita. Amis Bawal. Angkatan Laut berarti suka ditugaskan menyelam juga salah satunya ya. Menyelam. Berapa meter paling rekor selama ini? Saya paling jalan 60 meter. Di laut mana itu Pak? Di Laut Murotai. Murotai? Itu operasi sapu bersih, Ranjau. Apakah ketika menyelam dilakukan juga Murotai? Selalu. Karena di situ kita lebih tenang. Hati lebih tenang. Karena hanya ada kita dengan Allah. Subhanallah. Kesendirian di dalam laut. Justru mendekatkan diri kita kepada Allah dan Murotai tersebut ya. Sambil melihat kekuasaan Allah di teman-teman kita yang ada di bawah sana ya. Subhanallah. Terima kasih Pak menginspirasi kita. Tepuk tangan untuk dua peserta kita hari ini. De Sofwa dan juga Pak Misbahwa. Ucapkan salam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.